Lukisan atau Kaligrafi Untuk mengolah kain percah dapat dilakukan dengan cara sederhana. Salah satunya membuat lukisan atau kaligrafi. Membuat sebuah lukisan tidak hanya dapat digunakan dengan alat lukis seperti cat dan kuas, tapi dapat juga menggunakan sisa kain yang tak terpakai lagi. Walaupun proses pembuatannya tidak mudah, namun kamu bisa belajar secara otodidak atau langsung kepada orang yang ahli membuat kerajinan. Kain percah ini Motif untuk dijadikan bantal Tutorial kreasi kain percah lainnya yang bisa kamu implementasikan di rumah ialah membuat bantal. Dari kain percah, bantal merupakan benda yang digunakan sehari-hari namun akan terasa bosan bila Sarung bantal yang dimiliki bentuknya seperti itu saja. Untuk meminimalkan biaya membeli sarung bantal baru, maka kamu dapat memanfaatkan sisa kain yang tak terpakai atau kain parka untuk membuat sarung bantal ini. Kesep kaki Kesep kaki Kesep kaki Kain percah ini merupakan benda yang sering kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari Dengan memanfaatkan sisa kain atau kain percah yang tidak terpakai lagi di rumahmu Maka kamu dapat membuat kesep kaki dari kain percah Selain mengurangi limbah, kamu dapat menjaga kebersihan rumah Dan berkreasi dengan bentuk keset kaki yang unik dan bervariasi Brose Kerajinan tangan kain percah tidak hanya dapat dibuat untuk kebutuhan di rumah Tapi juga dapat dibuat berbagai aksesori yang dapat menunjang penampilanmu salah satunya Brose Dari kain percah, bila kamu sudah bisa membuat kreasi brose dari kain percah Maka kamu tidak perlu lagi untuk mengeluarkan uang membeli brose baru yang mana proses pembuatan Brose sangat sederhana dan dapat dengan mudah kamu praktikan di rumah Tas wanita Bila kamu bosan dengan model tas yang berada di pasaran atau milikmu yang begitu-gitu saja Maka kamu bisa membuat tas wanita sesuai dengan kreasi dan kreativitas yang kamu miliki dengan Memanfaatkan kain percah yang ada di rumahmu Kamu dapat menambahkan beberapa aksesori serta kreasi lainnya agar tas buatanmu semakin Terlihat unik dan menarik Penutup lampu Tidak hanya dapat menciptakan sentuhan dekoratif di ruanganmu Tetapi penutup lampu atau kap lampu dapat menciptakan suasana lembut atau redup dari cahaya Terang sebuah bohlam, kamu dapat membuat kap lampumu sendiri dengan memanfaatkan barang-barang Yang tak terpakai lagi seperti kain percah Boneka dari kain percah Sering kita jumpai boneka yang terbuat dari kain percah Memang dari isi boneka itu menggunakan kain-kain yang sudah tidak dipakai Untuk cover boneka bisa menggunakan kain percah dengan memotong sesuai yang diinginkan Gantungan kunci dari kain percah Gantungan kunci dari kain percah Kain percah yang sisa bisa anda manfaatkan salah satunya membuat gantungan kunci Uninya gantungan dari kain percah akan mencolok keunikan tersendiri dan tidak mudah hilang Cara membuat gantungan kunci tidak jauh berbeda dengan membuat gantungan dari kain flanel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!